Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran mengkritik ide calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan terkait sistem kontrak farming. Namun anehnya, kritikan yang disampaikan sangat tidak nyambung dan seolah tidak paham sama sekali dengan sistem kontrak farming yang dimaksud oleh Anies. Ketua Dewan Pengarah TKN, Airlangga Hartarto mengatakan kontrak farming menandakan para petani yang tidak punya lahan sendiri. Artinya, sama saja petani bekerja sebagai buru. Kontrak farming adalah farmer yang tidak punya tanah. Jadi kalau di Pulau Jawa banyak yang jadi pekerja buru. Nah kita tidak mau itu, kata Airlangga Usai Rapat Dewan Pengarah TKN di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis, 30 November 2023. Kita mau farmer yang punya tanah. Oleh karena itu kita kembangkan yang namanya food estate di luar Jawa dan di Papua, lanjut Airlangga. Rupanya, Airlangga menyamakan kontrak farming dengan contracting farming alias pertanian sistem mengontrak yang biasa dilakukan oleh petani yang tidak punya tanah. Karenanya dia mengaitkan sistem kontrak farming dengan petani yang tidak memiliki tanah yang bekerja sebagai buru. Sungguh pengertian yang sangat jauh sekali dari apa yang dimaksudkan Anies. Jelas sistem kontrak farming yang dimaksud Anies bukan seperti itu. Kontrak farming secara umum diartikan sebagai perjanjian antara petani dengan pembeli. Perjanjian ini biasanya terkait harga jual maupun kriteria hasil pertanian yang diinginkan oleh pembeli. Pembeli di sini bisa berupa BUMN, BUMD, PT, dan lain sebagainya. Dengan menerapkan sistem kontrak farming, maka tidak akan ada lagi petani yang meranak karena harga anjlok saat masa panen raya, atau pekebun yang putus asah hingga harus membuang hasil perkebunannya karena tidak ada yang mau beli, atau petani bawang yang menangis pilu saat pasar dibanjiri dengan bawang impor di saat mereka sedang panen. Sistem kontrak farming memberi kepastian bagi para petani, bahwa akan ada yang membeli produk mereka dengan harga yang menguntungkan. Seharusnya, jika yang dipermasalahkan air langga adalah kepemilikan tanah, justru food estate lah yang harus dia kritisi. Food estate dilakukan dengan membuka lahan baru, dan ini biasanya dijalankan oleh perusahaan. Artinya, para petani dalam sistem food estate bukanlah pemilik lahan, namun pekerja yang dikontrak oleh perusahaan. Artinya, mereka bukan pemilik tanah. Lalu, mengapa air langga justru mengkritisi program ANIS yang justru bertujuan mengintensifkan lahan-lahan petani yang sudah ada? Jadi, kenapa kami lebih cenderung pada proyek atau program kontrak farming? Para petani itu sudah bertani lintas generasi, lalu negara punya uang sekarang untuk membangun pertanian. Nah, yang sudah bekerja di pertanian begitu lama, malah tidak terima uang negara. Lalu negara bikin tempat baru, mengundang perusahaan untuk membangun pusat-pusat kegiatan pertanian. Menurut saya, sayang-sayang, uang itu lebih baik dipakai untuk program-program pertanian, sehingga petani-petani itu bisa bertani dengan baik, dibantu pupuknya, dibantu penyuluhannya, dibantu airnya, lewat uang yang sama, lalu produknya dibuat kontrak untuk kita beli. Dan Jakarta sudah mengerjakan itu. Jakarta sudah mengerjakan dengan berbagai wilayah di Indonesia kontrak farming. Kami kontrak beli 5 tahun. Petaninya tenang karena akan dibeli 5 tahun, kami juga tenang karena ada pasokan beras 5 tahun. Dan apa yang terjadi? Petani bekerja dengan tenang, produksinya bagus, jumlahnya bagus, dan kita tidak menerlatakan petani, hanya karena kita ingin ada perusahaan yang bisa membangun food estate. Bahwa kita membutuhkan tata kelola, kebutuhan dasar yang lebih baik. Contohnya beras, biaya hidup yang tinggi, apalagi bagi mereka yang statusnya prasejahtera, menjadi makin berat ketika harga kebutuhan pokok itu mahal. Kalau harga beras mahal dan petaninya makmur, artinya uangnya berujung di petani. Tapi situasi yang kita hadapi adalah berasnya harganya mahal, petaninya tidak sejahtera, uangnya hilang di jalan. Tata niaga ini dikoreksi dan mafia-mafia terkait produk pertandian ini harus diperangi secara tuntas. Karena merekalah sumber masalah yang ada di tempat ini.